terakhir pulang ke indonesia itu iya mi belum jadi kalau dirupiahkan sekitar 15.000 18.000an lah jadi mereka ada tulisan ekspor produknya guys disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minasam maegodis apa kabarnya semuanya terima kasih yang udah selalu nonton channel manabajapang buat kalian yang belum subscribe channel manabajapang jangan lupa subscribe dulu ya guys ya supaya kalian bisa tau video video terbaru dari manabajapang ya nah di video kali ini aku sama miho sama takahiro mau berbagi pengalaman ke kalian tentang ngirim barang dari indonesia guys nah jadi beberapa waktu lalu itu aku sempet minta tolong sama adekku yang sekarang lagi sekolah di solo jadi aku itu emang suka banget sama kaosnya damn i love indonesia karena ya aku kan sekarang tinggal di jepang ya guys jadi aku seneng aja sih kalau pake kaos yang menciri khaskan kita tuh orang indonesia gitu loh jadi aku pengen aja sih dikenal bangga sebagai orang indonesia gitu loh jadi dikenal orang jepang kalau aku tuh orang indonesia gitu loh nah jadi aku mesen lagi sama adekku itu kaos 2 guys kaos 2 beli online di damn i love indonesia nah terus karena aku masih belum tau nih kapan pulang indonesia jadi aku minta kirimin sama adekku ke jepang nah karena cuman ngirimin kaos itu doang kan sayang banget nih maksudnya cuman masa cuman ngirim kaos 2 2 tapi ongkirinya kan mahal gitu loh nah jadi ya kaosnya itu ini kaosnya ini aku beli 2 ya yang warna merah ini ini yang desain baru sama yang ini yang damn i love indonesia ini yang ada tulisannya damn i love indonesia keren mantap nah dapet hadiah pin badge sama CD terbarunya slang nih guys band legendaris indonesia nih guys ya oke nah karena cuman ngirimin ini doang ongkirnya itu bakalan mahal dan dikit ya jadi aku minta sama adekku buat belanjain buat beliin makanan-makanan ya miya snack snack-snack khas indonesia yang kita jarang nemuinnya di jepang jadi aku minta tolong sama adekku cariin yang yang kira-kira aku belum pernah makan gitu karena kan aku terakhir pulang ke indonesia itu aku belum makan iya mi belum kan aku terakhir pulang itu 2019 2019 agustus jadi liburan musim panas 2019 itu terakhir terakhir pulang ya miya lebaran idul adha ya waktu itu ya nah setelah itu aku belum pulang lagi ke indonesia karena terakhir itu ketemu keluarga itu di singapura miya 2020 ya sama adek sama mama sama bapak ya iya jadi belum pulang jadi aku tuh sama sekali gak update guys sama makanan-makanan indonesia snack-snack terus minuman kayak gitu jadi aku minta beliin sama adekku nah sekarang barangnya udah ada dang udah ada disini guys jadi isinya apa aja aku bakalan bakalan kasih lihat ke kalian jadi yang pertama itu ada nih sambal pedas serbaguna aku baru tau guys malah kalau ada sambal ulek pedas serbaguna kayak gini ini kan enak banget tuh kalau disini kita cuma bisa beli cabai itu yang frozen terus kita ngulak sendiri ya nih ya dan ya rasanya harus pintar-pintar jadi kayak kasih tambah garamnya kasih tambah rohiko segala macemnya ya biar dapat rasa yang pas jadi kalau ada yang kayak gini kan praktis enak banget bisa dibawa kemana-mana bisa makan buat sambil pakai apa ayam goreng gitu kan enaknya ini sama juga nih ekstra pedas kalau ini aku udah tau aku udah sering pakai kalau ini abecang ya ini sambal abecang yang ekstra pedas ekstra pedas nih guys mantep nih terus ini ini yang andalan banget kalau masak disini aku di jepang kan biasanya masak terus om miho bumbu instan hindo food nih jadi ada rendang rawon ada kare ada gulai atau ayam nah disini di kobe halal food itu ya kobe halal food itu juga ada ada tapi ya satunya ini mahal banget seratus berapa yen gitu ya 120 yen atau seratus berapa gitu jadi kalau dirupiahkan sekitar 15.000 18.000an lah woooow satunya ya jadi aku beli paling ya yang dikit-dikit aja sih ya aku beli ini sama ya sasa bombu sayur asem kayak opot terus ada ini guys mi kermes enggak tahu ini mi kermes dan kayaknya belum pernah makan deh enggak tahu rasanya kenapa mi mi kermes mi mi kermes bukan miho ya saku-saku natu saku-saku natu sama ini nih ini enggak tahu guys aku apa ini ini mister potato chips katanya yang pedas mister potato chips mister potato chips pedas katanya minuman guys aku itu suka banget good day ya minuman good day jadi aku minta beliin sama liku good day segala jenis variannya varian terbaru nih yang freeze terus yang ada yang apa mocha frio segala macem ini ya ada yang hazelnut macchiato segala macem aku belum pernah minum jadi aku pengen cobain maksudnya kayak apa dan ini juga ya di jepang di halal food gitu ada di toko indonesia ada ada mi ada tapi yang rasanya itu bukan yang rasa terbaru yang rasa yang ipan tekin aja yang biasa yang biasa dan itu harganya pun juga seratus yen seratus lebih ini satu saset satu saset ya guys ya satu saset ini 15 ribuan kalau mau beli kayak kopi kopi instant itu juga segituan ini banyak ini banyak ini yang choco chino choco chino choco chino ini choco chino mocha frio sama 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 ini juga sama sama terus kalau di luar negeri yang paling dikangen ini adalah indomiega tapi kali ini karena paketannya terbatas ya guys beratnya terbatas jadi cuma dikirimin 2 jadi ya rasanya yang gak bisa dilapetin di jepang kayak rasa ini soto lamongan sama yang ini yang habis rasa ayam geprek guys ayam geprek nah kalau di jepang di toko indonesia atau di toko halal itu kita cuma bisa beli indomie itu yang rasa-rasa yang yang umum jadi kayak rasa original kalau gak itu yang mie goreng pedas kalau gak rasa soto ayam jadi gak ada yang rasa-rasa kayak gini itu gak ada dan nih guys aku kasih tau benenya indomie yang kita beli indonesia sama yang di luar negeri di jepang itu mereka yang satunya gak ada bahasa indonesia ya pastinya ini aku udah bawa aku udah bawa ini yang aku beli di toko halal jadi mereka ada tulisan export produknya guys disini dan kemasannya itu dalam bahasa inggris sama berbagai macam bahasa kayak gitu nah jadi dia juga gak gak selalu pake bahasa inggris jadi ada kayak kayak bahasa entah bahasa mana turki atau bahasa korea ada yang bahasa korea guys ada yang bahasa inggris kayak gitu jadi memang ini-ini buat dijual di luar negeri bukan buat di indonesia guys dan harganya indomie berapa nih 80-90 yen ya kira-kira 100 yen jadi 13 ribuan satu bungkusnya kira-kira laki-laki laki-laki snack coklat favorit nih guys beng-beng dari zaman dulu ada nih beng-beng sama top nih dari zaman dulu ada enak nih ini nekstar nekstar nih gak tau apa-apa ya kainnya tuh jam kayak nastar katanya guys jadi nastar ini menurut aku ya ini snack baru tapi aku mungkin udah lama aku aja yang gak tau ya jadi aku belum pernah makan jadi mau coba nanti sama kalpa nih wafer coklat kelapa aku juga baru tau ada wafer di luarnya tuh kayak parutan kelapa gitu sama ini apa sip ini sip guys namanya ini sih udah ada sih dah dulu sip nambah sama ini nih shake and shore ini kremes super start triple coklat triple coklat mi ngapain mi sini aja oh iya dan ini guys pilus garuda pilus garuda dan ini kacang atong pedas kacang atong pedas yang pengen aku kasih tau di video ini itu adalah ngirim barang sebanyak ini guys ini kan keliatannya banyak tapi sebenarnya kan kalau dalam kardus cuma satu kardus aja sih satu kardus dan itu beratnya cuma 3,3 kilo kalau gak salah gak gak nyampe 4 kilo dan itu tau gak ongkirnya berapa sampai ke jepang 1 juta lebih guys 1 juta rupiah padahal ya ini nilai nilai barangnya paling cuman berapa ya aku kurang tau ya harga sekarang di Indonesia berapaan harganya tapi gak sampai lah 1 juta pasti gak nyampe 1 juta jadi ya bisa dibilang berat di ongkos tapi ya ya itu guys namanya kita cinta sama produk Indonesia jadinya kangen sama makanan Indonesia itu ya ya ongkir itu bukan masalah maksudnya ya ya dibayar aja yang penting itu kan kita bisa ngerasain makanan Indonesia gitu guys nah jadi yang aku heran itu ketika ngirim paket dari Indonesia lewat IMS lewat pos pos internasional itu itu ternyata ada pajaknya macem-macem jadi di di samping ongkirnya sendiri itu ada pajaknya lagi guys jadi makanya itu yang bikin mahal jadi plus pajak tambahan-tambahan tambahan jadinya 1 juta lebih itu jadi kayak ada pajak pertambahan nilai kayak pajak entahlah penghasilan atau apa gitu aku kurang-kurang paham juga sih tentang peraturannya kayak gitu nah karena ketika aku ngirim barang aku kan udah berapa kali ngirim barang dari sini ke Indonesia yang ingin ngirim ke adik ya ke Nabila ya tapi itu ongkirnya cuma ongkir aja jadi kita ngirim dari Jepang itu kita gak ada dikenakan pajak-pajak apa itu gak ada jadi ketika kita ke IMS sekarang IMS di Jepang itu mereka udah udah banget itu DNA itu udah pake website ya jadi kita tinggal bikin ininya itu formulirnya ngisi formulirnya itu dari HP bisa dari laptop bisa nah itu kita udah tau harganya berapa jadi bener-bener per kilo jadi misalnya 1 kilonya itu 2.500 jadi nanti nambah per kilonya itu nambah 500 yen atau ya 500 yen kalau gak saya nambahnya jadi aku aja waktu terakhir ngirim itu sekitar 5 kilo itu ongkirnya guys cuma 6.300 yen kalau gak salah gak nyampe 1 juta nah tapi memang kenyataannya di Indonesia itu ketika aku ngirim ya aku memang cuma bayar ongkir dari sini ketika sampai di Indonesia itu penerima waktu itu aku ngirim ke adekku ya adekku ketika menerima itu dia bayar pajak lagi jadi ada bea cukainya guys jadi ada ada bea cukainya ada juga pajak pertambahan nilainya jadi disitu nambah-nambah lagi kalau kita totalin semuanya ya sama sekitar 1 juta juga kena habisnya ongkir yang dari sini sama pajak yang di Indonesia jadi ya itu mungkin aku kurang begitu paham tentang pajak-pajaknya itu kenapa regulasi di Indonesia itu mengharuskan kita membayar pajak ketika kita mengirim barang dari Indonesia ataupun menerima barang ke Indonesia nah kalau menurutku ya kalau menurutku mungkin karena pemerintah Indonesia itu pengen membatasi pergerakan barang dari Indonesia ke luar sama dari luar ke Indonesia untuk menghindari black market ini guys jadi kayak orang-orang yang nyandupin barang barang-barang mahal dari luar negeri ke Indonesia terus juga ngirimin barang-barang dari Indonesia keluar yang nantinya dijual mahal gitu loh padahal harganya murah dijual mahal jadi mungkin pengen menghindari oknum-oknum yang gak bertanggung jawab itu sih jadi mengambil keuntungan sepihak gitu kayaknya sih karena itu guys nah jadi untuk video kali ini aku mau cerita tentang itu aja sih tentang mahalnya ongkirnya 1 juta 1 juta lebih ya tapi ya gak apa-apa guys yang penting rasanya enak nikmat bisa makan-makanan Indonesia bisa nyobain minuman Indonesia oke thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir udah ini mau ngomong apa gak ada gak bisa bahas Indonesia soalnya belajar dulu ya nanti kalau udah bisa bahas Indonesia baru ngomong ya kalau ada yang mau ditanyakan tanyain aja ya di kolom komentar ya guys ya terus jangan lupa like ya kalau kalian suka sama video ini jangan lupa juga subscribe buat mendukung channel ManoJapa oke thank you banget udah nonton dari awal sampai akhir ya guys ya thank you banget maido maido oke arigatou gozaimastav wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 dulu bye bye dulu bye bye dulu bye bye dulu bye bye Sampai jumpa